Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Amdi Reptil Indonesia Channel Oke, di episode hari ini gue akan membahas tentang kerabatnya kura-kura yaitu bulus, ya bulus mungkin kita sering dengan, kita terkenal dengan lapi-lapi, dengan ciri-ciri yang hidungnya panjang, cangkang lunak dan lain-lain ya mungkin kita akan membahas tentang cara pengenalan habitatnya, makanannya cara pemeliharaannya, mungkin bagi kalian yang sekarang punya labi-labi, ingin menelihara bagaimana cara mengetahui labi-labi, cara hidupnya setting tandangnya, oke, saya kira tetap di Reptil Indonesia Channel Oke guys ini adalah sampel dari labi-labi labi-labi ini punya nama latin Dagonia Suplana, dengan jenis sejenis kura-kura anggota suku trio Cinnidae umumnya, umumnya labi-labi ini dikenal dengan bulus ya, karena bentuk tubuh keduanya memang bermiripan dalam 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 bentuknya mungkin sama dia sama-sama mempunyai cangkang tapi perbedaannya labi-labi ini mempunyai cangkang yang lebih lunak ya, yang lebih lunak bisa dilihat ukuran dari labi-labi ini bisa sampai sekitar 25 cm hingga 40 cm dengan perisainya berbentuk jorong atau memanjang dengan pipih pipih datar memanjang warna punggungnya ya seperti ini ke abu-abuan tapi lebih lebih ke coklat ya coklat atau kemerah-merahan dengan pola-pola bintik halus bisa kita lihat yang saya pegang ini adalah labi-labi berukuran sekitar lebih dari 40 cm lebih ini mungkin sudah masuk ke usia dewasa tapi ini bisa lebih besar lagi untuk penyebaran labi-labi ini umumnya ditemukan di sungai-sungai kecil dengan aliran yang tenang terutama di dalam hutan biasanya hewan ini bersifat nokturnal ya aktifnya di malam hari tapi di siang hari dia lebih banyak bersembunyi di dalam lumpur labi-labi hutan ini sering menyebar luas dari dari Burma Malaysia Singapura Filipina dan Indonesia di Indonesia pun seperti di Sumatera terus di Kalimantan dan di Pulau Jawa mungkin dari segi makanan makanan dari labi-labi ini yaitu memangsa seperti ikan-ikan kecil belut dan juga kadang dia memakan daun-daun kecil yang berada di sekitarnya mungkin lebih banyak untuk menyerap serat bagi pencernaan dan ciri-ciri dari labi-labi ini dari tadi yang saya bilang dia ini mempunyai cangkang yang pipih dengan ciri-ciri khas lihat ini adalah moncongnya yaitu seperti moncong babi lihat bisa dilihat dan hati-hati jika kalian ingin memegang labi-labi karena apa gigitan dari labi-labi ini bisa melukai melukai jari anda lebih lebih sakit daripada yang kalian kira karena labi-labi ini termasuk ya kebanyakan kura-kura dia sama agresifnya kalau untuk gigitan waduh jangan ditanya dan jika dia mempunyai kuku yang tajam ya kuku yang tajam jadi dia di selat-selat kukunya ini mempunyai selaput-selaput untuk yang memudahkan dia berenang di rawa atau di perairan perairan yang habitat aslinya jadi mungkin untuk kandang bisa kalian dilihat disini kandang saya mempunyai kandang ya setidaknya dia bisa berenang ya seukuran tubuhnya jadi misalnya saya mempunyai ukuran misalnya saya mempunyai ukuran yang besar seperti ini dan juga saya harus mempunyai kandang yang lebih besar daripada ukuran tubuhnya mungkin untuk labi-labi mungkin untuk airnya mungkin kita tidak perlu mengisinya penuh karena dia adalah hewan semi-akuitif jadi dia membutuhkan darat dan juga dia membutuhkan air makanya saya disini tidak mengisi airnya terlalu penuh karena jika terlalu penuh labi-labi itu bisa lebih mudah keluar dari aquarium karena dia ini lebih aktif kalau di malam hari dia lebih aktif lebih prontak dari pada siang hari yang kebanyakan dia tidur bersembunyi di lumpur-lumpur jadi inilah labi-labi mungkin kalau misalnya kalian ingin bertanya tentang labi-labi atau bulus ini silahkan kalian komen di bawah komen di bawah tanya silahkan tanya apa saja pertanyaan akan saya jawab dengan cepat oke dan jika kalian suka dengan video ini dan video ini membantu silahkan tekan like di tombol di samping ini dan jangan lupa untuk di subscribe Reptil Indonesia channel oke sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan saya Aam di Reptil Indonesia channel selamat menikmati terima kasih terima kasih